Selamat datang di channel Sundih Suluh Dunia Hindu Kali ini Sundih mengajak anda semua untuk menal konsep sang yang widiwasa dalam agama Hindu Agama Hindu memiliki 5 dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada Yang terdiri atas Brahman yaitu percaya dengan adanya Tuhan Atman percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk Karma Pala percaya dengan adanya sebab akibat Punar Bawa percaya dengan adanya inkarnasi Dan Moksa percaya dengan adanya kebebasan abadi Ada pun acuan pola pikir agama Hindu Yang meliputi sumber-sumber hukum Hindu meliputi Seruti, semerti, sila, acara, dan atmanastuti Untuk memahami teologi Hindu Maka ada baiknya kita mengenal bagaimana ketuhanan di dalam Weda Ketuhanan di dalam Upanishad dan ketuhanan di dalam Naskah-Naskah Lontar Ajaran ketuhanan dalam agama Hindu termuat di dalam Pustaka Seruti yaitu Catur Weda Pustaka Upanishad dan Pustaka Lontar Tatwa yang ditemukan di Indonesia Bagaimana Tuhan dalam Pustaka Weda berikut pemaparannya secara ringkas Dalam Pustaka Weda khususnya Rik Weda Mandala 1 Sukta 164 Mantra ke-46 menyebutkan Artinya mereka menyebutkan Indra Mitra Waruna Agni dan dia yang bercahaya yaitu Garutman Yang bersayap elok Satu Tuhan itu sang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yama, dan Matariswan Bagaimana Tuhan dalam Upanishad? Secara umum Tuhan dalam Upanishad disebut dengan Brahman Ada pula di dalam Isa Upanishad beliau disebut dengan Isa Brahman berasal dari akar kata brihi yang artinya yang memberi hidup Menumbuhkan, menjadikan hidup, menjadikan berkembang, dan meluap Upanishad mengajarkan Brahman memiliki dua aspek yaitu Saguna Brahman dan Nirguna Brahman Bila Brahman dipengaruhi oleh Upadimaya Ia disebut dengan Saguna Brahman Nirguna Brahman adalah Brahman yang bebas dari guna yaitu penyipatan apapun juga Nirguna Brahman disebut juga dengan Parabrahman yaitu Brahman yang tertinggi Saguna Brahman disebut juga dengan Aparabrahman yaitu Brahman yang lebih rendah Nirguna Brahman adalah Brahman yang tak terbatas, tak terkondisikan, dan tanpa sifat-sifat Ia tidak dapat dipahami tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa sebab, tidak berpribadi, tiada berawal, tiada berakhir, berada di mana-mana Saguna Brahman adalah ia yang kuasa, yang terbatas, yang tersangkut dengan dunia pengalaman dan jiwa perseorangan Ia adalah Iswara, ia yang menciptakan, memelihara, dan melebur Hadir di mana-mana, mahatau, mengatur seluruh alam semesta, penguasa hukum karma dan moral Yang mengharmoniskan dunia ini Ia menciptakan yang berwujud dan yang tidak berwujud Yang sementara dan yang tidak sementara Yang tak tentu dan yang pasti Yang sadar dan yang tidak sadar Yang jelas dan yang tidak jelas Bagaimana pustaka dalam lontar kita lihat Sebagai berikut ajaran ketuhanannya Tuhan dalam pustaka lontar yang ditemukan di Indonesia Yang diakini sebagai Hindu kuno oleh tokoh-tokoh cendikiawan India secara umum Disebut dengan Batara Siwa Batara Siwa inilah dalam masyarakat disebut dengan Sang Hyang Widi Mengingat sifat-sifat Sang Hyang Widi Yang disebut dengan Asta Iswarya Adalah sifat dari Sang Hyang Sadasiwa Sang Hyang Widiwasa adalah nama Tuhan yang umum dalam masyarakat Hindu di Indonesia Artinya yang menakdirkan yang maha kuasa Yang dalam bahasa Bali diterjemahkan dengan Sang Hyang Tuduh Atau Sang Hyang Tita Namun istilah ini tidak secara tertulis disebutkan dalam sumber lontar Yang sebagian besar bercorak siwa yang ditemukan di Indonesia Dalam naskah lontar yang ditemukan di Indonesia Tuhan disebut dengan Batara Siwa Dengan demikian maka agama Hindu di Indonesia secara umum Memuja Batara Siwa sebagai Sang Hyang Widiwasa Batara Siwa dalam lontar sama dengan Sang Hyang Widiwasa Panggilan dalam masyarakat umum Ajaran ketuhanan yang membahas tentang hakikat Batara Siwa Sebagai aspek tertinggi disebut dengan Siwa Tatwa Tuhan yang disebut Batara Siwa dalam naskah lontar Memiliki tiga jenjang kesadaran berdasarkan pengaruh mayat tatwa Yang disebut dengan Tripurusa Satu, Parama Siwa adalah tingkat kesadaran tertinggi Bebas dari pengaruh mayat tatwa tanpa identitas apapun Dua, Sada Siwa tingkat kesadaran sedang Akibat pengaruh mayat tatwa mencakup Asta Iswarya dan Jadu Sakti Ketiga, Siwa atau Siwatma yaitu tingkat kesadaran terendah Akibat pengaruh mayat tatwa yang begitu besar Yang menyusup pada setiap makhluk Jika kita lihat Tripurusa dengan tiga kesadaran Parama Siwa, Sada Siwa dan Siwatma Maka kesadaran Purusa ini dipengaruhi oleh mayat tatwa Semakin berbawah semakin lupa akibat selubung maya Kita lihat Parama Siwa Tak dapat digambarkan, tak terpengaruh mayat tatwa bebas dari guna Oleh karena itu disebut pula dengan Nirguna Brahman Sada Siwa memiliki Asta Iswarya dan Jadu Sakti Yang dilambangkan dengan Asta Dala yaitu Teratai Berkelopat Lapan Sebagai Padmasana yang merupakan Stana Sang Hyangwidi sebagai Sada Siwa Sada Siwa adalah Saguna Brahman di dalam Upanishad Saguna Brahman adalah ia yang kuasa yang terbatas Yang tersangkut dengan dunia pengalaman dan jiwa persorangan Ia adalah Iswara, ia yang menciptakan, memelihara dan melebur Hadir dimana-mana, mahat tahu, mengatur seluruh alam semesta Penguasa hukum karma dan moral yang mengharmoniskan dunia ini Mencipta memelihara dan melebur merupakan fungsi dari Sang Hyangwidiwase Batara Siwa disebut dengan nama yang berbeda sesuai dengan fungsinya Seperti yang disebutkan di dalam Buwana Kosa Patalatiga Seloka 76 Brahma Sri Jayatilokam, Wisnuwe Palakastitam, Rudratwis Samarascewa Trimurti Nama Ewatsa Luir Batara Siwa Magawe Jagat, Brahmu Rupesiran Pandaresti Jagat, Wisnu Rupesiran Pangraksa Jagat Rudra Rupesiran Meralayakan Rat, Nahan Tawakniru, Bidenamu Keadaan Sang Hyang Siwa waktu membuat dunia ini Berwujud Sang Hyang Brahma waktu menciptakan dunia Berwujud Sang Hyang Wisnu pada waktu memeliharanya Dan berwujud Sang Hyang Rudra pada waktu melebur dunia ini Demikianlah tiga wujud beliau dengan nama yang berbeda Sada Siwa dengan Padmasana sebagai lingga tersurat di dalam Raspati Tatwa Pada awal beliau berkadaan aktif dengan ciptaan-ciptaannya Batara Sada Siwa beliau Ada Padmasana sebagai tempat duduk beliau Apakah Padmasana itu? Padmasana sesungguhnya adalah saktinya Sakti meliputi Wibu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, Kriya Sakti Inilah yang disebut dengan cadu sakti empat kemahkuasaan Jika kita amati lukisan tentang Dewa Dewi Hindu secara umum duduk di atas bunga teratai Nampaknya hal ini menandakan kemahkuasaan Sang Hyang Widih sebagai Sada Siwa Dengan demikian Sang Hyang Widih yang dipuja di antara Parama Siwa, Sada Siwa dan Siwa Atma Dari ketiga tingkat kesadaran Tuhan maka hanya Sada Siwalah yang dapat diwujudkan dalam pemujaan Bagaimana kebenang merah teologi Weda Upanishad dan Lontar? Jika kita perhatikan di dalam Weda Tuhan disebut dengan banyak nama Seperti Indra, Mitra, Waruna, Agni, Garutman, Danwayu dan lain-lain Di dalam Upanishad Tuhan dibagi menjadi dua kesadaran yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman Di dalam Lontar Tuhan dibagi jenjang kesadarannya dengan Tripurusa Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa Dan dalam tingkatan Sada Siwa lah Tuhan itu mencipta, memelihara dan melebur Yaitu menjadi Trimurti, Betaruk Tari, Dewa Dewi Bagaimana hubungan Brahman di dalam Upanishad dengan Siwa Tatwa di dalam Lontar? Uren tentang Tripurusa, Parama Siwa, Sada Siwa dan Siwa Atma sejalan dengan Uren Brahman di dalam Upanishad Nirguna dalam Upanishad sama dengan Parama Siwa dalam Lontar, Saguna dalam Upanishad sama dengan Sada Siwa di dalam Lontar Dewa Dewi dalam agama Hindu yang dipuja oleh beragam paksa lulun menjadi Samudrasang yang diwasa sebagai Sada Siwa Dengan Padmasana sebagai Lingganya Dengan demikian, sesungguhnya sejak kesepakatan Samuan Tiga Kita telah meninggalkan agama Purana kembali ke dalam suasana agama Weda dan Upanishad Demikian pemaparan Sundih kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!